katanya si penjual ini chargernya itu bisa untuk ngecas lithium juga gitu guys nah makanya aku coba beli langsung kita unboxing di rajang saja ya guys biar cepat yang saya beli ada dua biji ya guys pasti diantara salah satu penonton sudah punya alat ini nanti bantu rekomendasi gimana hasilnya penggunaan alat ini yang sudah dipakai beberapa kali gitu guys Apakah hasilnya memuaskan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi bersama aku Fadli Hidayat di channel Project keringan isi kardusnya ya semacam ini ya enggak ada yang lain hanya alat ini tapi alat ini cukup berat guys Hai dan ini ada buku panduannya ya mana ada litiumnya ndak Hai karena di keterangan penjual itu ada tulisannya bisa untuk litium nanti kita coba colokkan aja aku tidak mendeteksi adanya tulisan litium mereknya Rikin kebalikan dari apa nih Kirin Hai ada kipasnya juga materialnya menurut aku biasa aja tapi kalau yang ini bagus solid yang oranye yang warna hitamnya itu kelihatan biasa aja ini malah ada kayak arus-arusnya terus satunya juga kita cek sama ya isinya sama Hai spek ini guys itu enam ampere ini adalah speknya enam ampere dan untuk ngecas akib 12 volt 24 volt nggak bisa ya 12 volt ada tulisan di sini enggak nah 12 volt 6 ampere itu itu aja terus apa nih ada fast chargingnya juga hai 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 output voltage DC itu 13,8 sampai 15,5 kalau seperti ini harusnya bisa kayak disetting-setting ya kayak menjanjikan untuk bisa dirubah-rubah voltasenya tapi enggak tahu nanti tes aja apalagi yang perlu diperhatikan sepertinya tidak ada untuk penjepitnya capit buayanya ini cukup solid daripada yang warna kuning itu guys yang kayak gini warna kuning aku pernah punya hilang pula ini cukup solid kenceng gitu guys Hai dan daya tariknya disini adalah pada LCD-nya ini yang cukup bisa menawan hati para pembeli gitu Hai disini juga ada keterangannya Hai sama kayak yang di situ ya penasaran sama ukuran kabel ini ternyata enggak ada ukurannya tapi ini cukup lumayan mungkin sekitar dua milimeter persegi luas penampangnya atau dua setengah tapi kalau dua setengah ya kayaknya kurang besar Hai apa satu setengah milimeter persegi kurang lebih itulah satu setengah sampai dua setengah milimeter persegi Hai yang bener-bener membuat aku suka itu tampilannya cakep banget terus ini juga aman dari kayak sentuhan short circuit gitu ya konsletin konsleting gitu cuman kalau ini ujung sini ujung sini nempel ke sini gitu ya bisa berbahaya Hai colokkan dulu guys Hai ngetes dulu Hai nah ini aku akan langsung mencoba menggunakan aki ini dan aki litium baterai litium sama aki kecil nanti untuk membandingkan arusnya kalau ini kan mobil guys dan ini rakitan untuk ya untuk suka-suka lah kalau ini jelas aki motor ya Nah disini aku akan coba colokkan dulu ada yang perlu diketahui bagi para teman-teman guys-guess semua Hai colokkan seperti ini maka dia akan langsung otomatis mengisi ya nanti kalau sudah full dia akan berhenti sendiri jadi charger ini otomatis gitu nah apabila aki kalian itu mengalami kendala artinya ya kualitasnya kurang bagus apa gimana mungkin ini kan ada tulisan repair nah kemungkinan disini adalah cara buat neken tombol ya neken tombol gini maka aki ini akan sedikit mengalami perbaikan nah jadi mode nya seperti ini dan dilakukan sampai beberapa jam aku enggak tahu selesainya kapan jadi tergantung kondisi akinya gitu ya jadi disini ada tulisan intelligent pulse repair charger jadi dia memberikan pulsa repair Hai dengan sangat bagus ya untuk melakukan pengisian pada sini cuman tidak diketahui kondisi arusnya yang masuk berapa atau dia hanya memberikan pulsa dengan arus yang kecil nah sekarang aku akan coba untuk mengisi saja kita lihat arus pengisiannya ya jadi diulangi dimatikan dulu cabut Hai tek tanya lakan lagi terus dicolokkan lagi ke aki ya ini tadi udah tak lepas Nah saat ini sedang melakukan pengisian pengisian sudah sampai angka sekian dan arusnya 3,5 ampere itu karena akinya udah mau penuh gitu guys Nah sekarang aku akan coba walaupun ini 6 ampere kalau udah mau penuh maka akan terjadi penurunan arus Nah sekarang aku akan coba untuk ngecas pada aki kecil ya kecil positifnya sini dan sini negatifnya hai 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 oh Hai coba lagi kayak ada yang meragukan Hai kok dia masih charging statusnya ya dilepas dulu aja hai 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 dia melakukan pengisian nah arusnya kecil juga ternyata 0,5 ampere jadi Hai 6 ampere alat ini bisa untuk ngecas aki kecil atau besar gitu guys cuman semakin besar semakin lama aja dia penuhnya kayak gitu ya Nah dia udah mulai mengecil lagi karena akhirnya ini udah mau penuh Hai yang terakhir nanti kita coba baterai litium ini gitu ya yang ini guys Hai untuk saran aku kalau beli ini menurut aku cukup cukup worth it untuk dibeli ya untuk harga sekitar seratus dua puluh ribuan sekitar segitu Hai nah sekarang akan aku tes untuk litium ya guys ya dilepas dulu semuanya Hai aku colokin lagi Hai untuk positifnya ada di sini yang aku rakit terus sama negatifnya ada di sini kita sambil melihat Hai pengisiannya Hai nah dia berlangsung Hai di angka berapa ampere nah ini 11,3 volt dia mengisi di angka 11,3 volt dengan arus 4,4 ampere ya kurang kurang lebih segitu ini kondisi Hai baterainya sedang habis tinggal 20 persenan kurang lebih sekitar segitu Hai dan bisa untuk mengecas litium walaupun di sini enggak ada litiumnya sebenarnya perbedaan antara kita litium dan aki itu terletak pada range volt tagge range voltase jadi range voltasenya aki biasa dengan litium yang bekas laptop gini kalau di seri 3 itu rangnya beda tapi untuk arusnya sama arus yang digunakan adalah arus DC oke jadi hanya perbedaannya di situ di range voltase aja terus Hai ini nanti cut off nya apabila penuh misalnya ini enggak bisa cut off ya karena ini litium range voltasenya beda misalkan gitu ya maka dia akan tetap bisa cut off karena sudah ada BMS nya pada baterai litium ini jadi baterai litium ini akan bisa cut off sendiri setelah terisi penuh oleh BMS nah kalau aki kan enggak ada BMS nya makanya enggak bisa cut off makanya butuh intelligent charger biar bisa cut off melalui chargernya nah jadi prinsip kerjanya seperti itu ya guys ya Nah sekarang pada tahap terakhir yaitu pembongkaran alat ini alat ini akan aku bongkar dulu ya guys ya untuk melihat sisi dalamnya seperti apa Hai obengnya disini itu pakai obeng yang tiga guys aku enggak punya jadi bintang tiga bukan bintang empat kayak obeng pada umumnya jadi aku pakai obeng yang minus Hai alhamdulillah Hirofil Alamin sudah terbongkar nah ini di dalamnya seperti ini Hai ada dua PCB yang terdapat di dalamnya Hai nah kelihatan tampak sekali itu bagian controller pada LCD nya ya ya pada bagian situ dan ini adalah modul SMPS atau asimatic nya untuk mengecas akinya gitu jadi ini pakai charger high frequency tapi kemudian diturunkan lagi menjadi low frequency 60 heads gitu kecuali pada mode untuk pulsa atau repair itu akan ditentukan dengan frekuensi tertentu yang tidak saya ketahui Hai butuh alat osiloskop untuk mengetahui frekuensi dan kita akan Hai kerja-kerja secara lebih spesifik Terimakasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!